Universitas Jember akan merasa sangat terhormat sekiranya yang mulia para Duta Besar, berkenan, berkunjung, dan membagikan pengalaman pengadirannya bagi Indonesia Laya di kampus kami di Universitas Jember Kelak. Sekali lagi terima kasih dan perhatikan kepada Center for Gastro Diplomasi, IGA, ICE, IFC, ICP, Siris, STBPH, SPR, dan IWAP. Selamat atas tersengarnya ambasador talk seri pertama ini dan juga untuk seri-seri berikutnya. Semoga Gastro Diplomasi Indonesia dapat memberi rasa pada dunia. Sebagai penutup, mari kita kibarkan merah putih melalui keayaan kuliner Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gastronomi. Terima kasih Pak Rektor untuk sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Agus Rihartono untuk menyampaikan kata pemuka. Pak Agus, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Selamat sore. Salam gastronomi kepada semuanya. Nama saya Agus Rihartono, Co-Founder Center for Gastro Diplomasi Studies, Universitas Jember. Dan saya ingin menyampaikan selamat datang di acara kita, ambasador talk seri yang pertama dengan tema kuliner Nusantara dan gastrodiplomasi Indonesia, pengalaman para duta besar. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dalam acara webinar ini. Acara talk show ini diperkarsai oleh sembilan organisasi terkemuka. Yang pertama seperti dikatakan tadi adalah IGA, Indonesian Gastronomi Association, Indonesian SEB Association, Indonesian Vision Chamber, Association of Culinary Professionals Indonesia, Center of Culinary Professionals, Center for Gastro Diplomasi Studies, Center for Research and Social Sciences Humanities, Universitas Jember, School of Hospitality and Tourism, Pita Harapan, LSPR, Communication and Business Institute, dan Indonesian Business Women Association. CGS, Center for Gastro Diplomasi Studies, Universitas Jember, mendapat kehormatan menjadi host acara ambasador talk ini dan selanjutnya. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan delapan institusi terkemuka lain. Juga terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Jember yang telah memberikan mereka penuh pada kegiatan ambasador talk ini dan yang akan datang. Ambasador talk ini menjadi five vital point bagi kami untuk ikut berpartisipasi menjadikan gastro diplomasi signifikan dalam diplomasi Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, sebagai salah satu agar dan terdepan pelaksanaan diplomasi Indonesia, mendengar langsung pengalaman para duta besar adalah informasi penting bagi kita sekalian. Dari para panelis ini kita akan memperoleh beberapa hal seperti gambaran objektif terkait pelaksanaan gastro diplomasi Indonesia di luar negeri, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pelaksanaan gastro diplomasi Indonesia, identifikasi agenda yang signifikan dalam peluang sinergi ke depannya, dan skenario panelis untuk makanan Indonesia agar bisa go internasional. Yang penting juga adalah kita ingin tahu sebetulnya apa kuliner favorit dari panelis untuk menjadikan hidangan favorit bagi counterpart-nya. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari Center for Gastro Diplomasi Studies, Ustaz Jember, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para ambasador yang berkenan hadir di rumah kita bersama, menyampaikan insight dan rimak tentang pengalaman menjalankan di gastro diplomasi Indonesia. Kepada Yang Mulia Ambasador Siti Nugraha Molidiyah, Duk Bes RI untuk Polandia yang berdudukan di Warsawa, Yang Mulia Ambasador Christiarto Eslegowo, Buta Besar RI untuk Australia dan Merangkapanuatu yang berdudukan di Canberra, Yang Mulia Ambasador Dr. Darman Shah Jumala, Buta Besar RI untuk Austria dan PBB di Vienna, Yang Mulia Ambasador Armananta Christiawan Nasir, Duk Besar RI untuk Perancis, Merangkapan Dora, Monaco, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO yang berdudukan di Paris. Yang terhormat Bapak Agus P. Sabtono, Konjen RI di Mumbai yang berkenan menjadi moderator acara ini. Terima kasih yang dalam kepada hadirin peserta webinar kita sekalian. Kami mencatat banyak sekali dari berbagai kota di Indonesia maupun dari beberapa negara di Bancanegara. Untuk itu marilah kita mendengar para pembicara menyampaikan insight-nya, dan kepada moderator kami persilahkan untuk bisa memulai acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Agus atas kata pembukanya. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, kami akan mempersilahkan panel pertama, Ibu Duta Besar Nining, untuk bisa menyampaikan presentasinya, bisa dilihat sisi Ibu terbesar ada di layar. Ibu, kami berikan waktu 10 menit untuk presentasinya. Silahkan, Ibu Duta Besar Nining. Terima kasih Pak Agus, Pak Konjen, teman saya ini, Pemus Angkatan di KEMRU. Saya terima kasih juga kepada Pak Rektor, Pak Iwan Taruna, serta Pak Agus Tri Hartono, untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan berbagi pengalaman saya, menjalankan... Pesuaranya enggak jelas ya, Ibu Bes. Kurang kuat. Kurang kuat. Oh, oke. Sekarang kedengaran enggak? Halo? Halo? Kedengaran enggak kecil, jauh. Oh, gitu ya? I see. Anyway, saya bisa dengar, tapi kecil. Gitu ya? Saya enggak tahu. Atau saya, I got a problem in here, Mugi ya? Mungkin ya? Pak Agus bisa dengar saya? Kecil juga ya? Dengar, jelas-jelas. Tolong, Pak Niti ya, tolong diatur. Jelas kok, Pak Merah bisa dengar jelas juga. Baik. Oke, terus aja. Mungkin saya yang ada masalah. Terima kasih. Sorry. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Saya akan bercerita pengalaman saya selama di Polandia. Belum banyak sebetulnya, karena saya baru tiba bulan Maret tahun lalu, dan kita ketahui sudah enam bulan terakhir, kita stuck di rumah ya. Jadi, saya akan bercerita sejak saya, kedatangan saya bulan Maret tahun lalu, hingga sekitar awal Januari. Saya akan cepat, saya siapkan presentasi saya. Next. Silahkan. ini outline presentasi saya. Saya akan bercerita mengenai gastrodiplomasi yang dilaksanakan oleh Kabri Warsawa. Saya akan ulas sedikit tentang tantangan serta peluang untuk gastrodiplomasi di Polandia serta rekomendasi. Next. Gastrodiplomasi Kabri Warsawa sendiri selalu kami lakukan sebagai promosi yang terintegrasi. Jadi, ada memang beberapa kegiatan yang khusus untuk kuliner, tetapi kebanyakan kegiatan itu kita bungkus dalam kegiatan apakah itu promosi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Melalui gastrodiplomasi kami selalu kami ingin menunjukkan mengenai kekayaan budaya dan tradisi Indonesia dengan selalu menampilkan berbagai macam masakan Indonesia tidak melulu itu-itu saja. Kemudian dilaksanakan baik itu terbuka dan tertutup dan tentu saja ini juga untuk menarik pengunjung. Biasanya pengunjung dimanapun kalau misalnya ada apalagi kalau misalnya makanannya itu gratis biasanya banyak sekali yang datang. Next. Kegiatan-kegiatan bentuk kegiatan gastrodiplomasi Kabri Warsawa kami dalam bentuk pameran apakah itu pameran tersendiri atau pameran yang menjadi bagian dari pameran besar atau undangan sebagai bagian dari pameran. Kemudian tadi saya sebutkan yang kami lakukan juga selalu menjadi bagian dari kegiatan promosi apakah itu kebudayaan, ekonomi, atau politik. Dan bentuknya kegiatan kami juga lakukan sebagai jamuan secara khusus dan umum apakah itu di di Wisma atau di restoran Indonesia atau di tempat lainnya. Dan kami juga melakukan gastrodiplomasi sebagai charity. ada beberapa kegiatan dalam bentuk kegiatan ini. Dan terakhir, kami juga melakukan kompetisi untuk lebih mengenalkan makanan Indonesia. Next. Saya mulai dengan kegiatan pameran. di pameran sendiri kami melakukannya menjadi bagian dari kegiatan yang diadakan oleh pemerintah kota misalnya. ada beberapa kegiatan SESKA KEMPA kemudian Festival Embassy Festival. Kemudian kami juga mengikuti yang diundang oleh kementerian seperti misalnya Agrikol, Kementerian Agriculture atau komunitas. Beberapa komunitas juga mengundang kami untuk menjadi bagian dari pameran atau bazar mereka. Dan seperti saya perlihatkan ini di satu foto ini makanan Indonesia selalu diminati. Dan memang kami selalu menyiapkannya makanan yang gampang untuk diterima oleh lidah masyarakat Polandia di sini. Selain itu kami juga selain pameran dan bazar gastro diplomasi di KPRI Warsawa juga dilakukan sebagai bagian dari kegiatan promosi. Next slide please. Misalnya dalam next slide seminar investasi perdagangan seminar-seminar kita selalu selipkan sebelumnya mungkin yang pertama dulu bagian dari kegiatan promosi ini nah ini dulu ini paling kiri kita mengadakan dalam seminar perdagangan investasi kita selalu mengupayakan makanannya makanan Indonesia kemudian kegiatan movie screening sebagai gula-gulanya kita juga perkenalkan makanan Indonesia kepada para pengunjung dan tentu saja di promosi budaya seperti misalnya kami pernah mengadakan konser toh pati di sini itu kami juga sediakan makanan Indonesia pada saat itu snack kebetulan untuk para pengunjung. Selain itu bagian dari kegiatan promosi yang kami lakukan juga pada saat kami memberikan kuliah umum beberapa kuliah umum selain kami memberikan penjelasan mengenai Indonesia atau spesifik yang diminta oleh universitas-universitas yang meminta kepada kami kami juga menyiapkan makanan Indonesia dan bekerja sama biasanya dengan restoran yang ada di kota tersebut maksudnya restoran Indonesia selain itu kegiatan promosi yang kami lakukan juga yang mengkaitkan dengan gastro-diplomasi adalah fashion show serta promosi pariwisata. Ini hanya sebagian dari kegiatan kami ada pameran foto juga kami melaksanakan pameran foto kemudian kita juga ada menyuguhkan menyediakan makanan Indonesia selain itu kami juga melakukan kegiatan lainnya dari gastro-diplomasi di Kabri Warsawa adalah mengarahkan jamuan-jamuan tentu saja ini jamuan kami lakukan selain di Wispah Indonesia seperti dilihat di sebelah kanan juga di sambal restoran di Warsawa ada satu restoran Indonesia namanya sambal dan selalu kami pergunakan kalau suasananya memang enak di luar dan seperti sekarang misalkan udaranya segar di sini Pak Pak Agus hanya sekarang ada 16 derajat itu enak buat makan di luar alfresco seperti ini kita adakan di sambal restoran dan biasanya mereka memang senang yang kami undang seperti misalnya contoh di sini kami undang ada member of parliament kemudian teman-teman ASEAN di sini dari ASEAN kemudian ada dan kebetulan lokasinya sambal restoran sendiri di kota tua kemudian next selain di Wisma Indonesia kami juga melakukannya di hotel seperti pada saat resepsi diplomatik kami bekerjasama dengan hotelnya selain makanan yang disediakan hotel kami juga menyediakan makanan khas Indonesia karena orang-orang pasti datang mereka menanyakan mereka datang untuk khususnya untuk mencicipi masakan Indonesia tentu saja kita juga melakukannya di gedung lain selain di hotel seperti misalkan di gedung teater di gedung lain-lainnya next tadi saya sebutkan bentuk kegiatan dari gastro reformasi juga kita kaitkan dengan charity untuk iftar kemarin tahun bulan kemarin karena memang situasinya covid biasanya iftar itu disediakan makanan di masjid tapi karena covid jadi iftar dibagikan oleh satu yayasan kepada muslim-muslim yang memang mengirimkan email untuk dikirimkan makanan iftar biasanya ini mahasiswa biasanya kalau disini ada tiga masjid di Warsawa itu biasanya penuh dengan pada saat iftar itu mahasiswa-mahasiswa yang cari makanan gratis nah ini bagian dari kegiatan kami di Kabiri Warsawa untuk charity juga dan yang terakhir yang sedang-sedang berlangsung adalah kegiatannya dalam bentuk kompetisi ini kompetisi dalam rangka 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Polandia kami mengandangkan lomba kreasi menu Indonesia dan Polandia ini menarik sekali karena ternyata sampai ada 60 peserta 60 resep yang dibagikan dan kita semua kami semua jurinya semua ngiler semua susah mencari pemenangnya kami baru shortlisted baru akan uji coba tanggal 6 Agustus besok tapi ini ada salah satu diantaranya ini saya ingin tunjukkan Pak Moderator Pak Agus Pak Agus Sabtono dan Pak Agus Riantono Pak Rektor kalau masih ada ini yang di atas ini sebetulnya ini seperti dibukus oleh Cole ini khas makanan Polandia kuapki biasanya nasi dengan dicampur dengan daging nah ini ada yang masuk kemarin kreasi resep ini isinya adalah nasi goreng jadi sangat menarik ada nasi goreng ada rendang dan yang di bawah ini pierogi kalau yang sudah pernah ke Polandia pasti tahu pierogi ya makanan khas di sini ini di sini kebetulan pierogi pandan isinya kelapa seperti dadar gulung jadi ini menarik sekali dan lumayan banyak ininya Bapak pesertanya dan nanti kami akan pilih yang pemenang satu orang kemudian nanti kami akan subuhkan pada saat pembukaan Inawik kemudian kami juga pada saat ini next slide sebetulnya siang ini next slide next slide please siang ini saya akan berangkat menuju Swoop sekitar 500 km dari Warsawa kami akan mengadakan next sebelumnya slide sebelumnya tolong slide sebelumnya ini mengenai program TV kuliner ini apa asrotnya kecepatan ya boleh gak sebelumnya nah ini program TV kuliner ini program yang terintegrasi jadi syutingnya di Warsawa dan di kota Swoop yang 500 km dari Warsawa tadi ada nanti akan syutingnya di sampah restoran kemudian di musim Asia Pasif yang memang ada display Indonesia nya di spa Indonesia sendiri ini yang nanti kami akan hadiri ada pameran batik di workshop di kota Swoop yang mengandakan workshop batik ada cooking demo oleh pemenang Masterchef Polandia kemudian acara makan-makan kami undang sekitar 20 WNI dari kota yang dekat di Swoop untuk menampilkan kostum tradisional Indonesia nanti kami akan juga adakan poco-poco dan resepsi serta saya akan diwawancara serta ada wawancara untuk pasangan kami campur ini program yang sedang berlangsung yang pada saat ini sebetulnya sedang di sambal restoran dan museum Asia Pasifik next ini saya ingin sendiri sedikit mengenalkan mengenai restoran Indonesia di Polandia ada dua yang sebelah kiri ini restoran sambal kebetulan sempat dikunjungi oleh Ibu Menlu waktu itu Ibu Menlu karena sudah makan siang dan ini sore jadi Ibu Menlu ngopi di situ dan di Warsawa tempatnya dan yang kedua Urung Somatra di Posnan atau sekitar 350 km dari Warsawa ini menu bakso yang diindikan oh sok buntut oleh Warung Sumatra jadi next one please saya ingin menunjukkan bahwa sambal sambal restoran yang ada di Warsawa ini peringkatnya 18 dari 2.681 restoran yang ada di Warsawa bukan main ini ternyata sambal restoran peringkatnya cukup sangat apa sangat bagus oleh TripAdvisor memang apa satu-satunya restoran Asia yang ada di Kota Tua jadi ini memang istimewa tempatnya juga istimewa dan makanannya juga apa sangat dinimiti bahkan selama COVID kemarin selama lockdown restoran ditutup mereka masih banyak mendapatkan orderan untuk apa take out next one kami dalam rangka The Gaso Reformasi juga melaksanakan promosi Restoran Indonesia kami menjadikan Restoran Indonesia sebagai venue untuk berbagai jamuan atau working lunch menggunakan mereka sebagai catering untuk kegiatan di KBRI atau shelter pada saat COVID kemarin kita menampung sampai sekitar 50 orang tidak satu bersamaan pada saat yang bersamaan hanya sekitar 30 tapi dalam 3 bulan kemarin sekitar 80 orang makanannya kita pesan dari sambal tentu saja senang karena PMI-PMI yang kami tampung di shelter mereka semua pedagangan makanan Indonesia kemudian dalam rangka promosi juga kita selalu menggunakan voucher dari restoran ini untuk hadiah berbagai lomba yang kami adakan dan tentu saja kami secara berkala mengadakan promosi di sosial media untuk restoran-restoran Indonesia next one oh ini satu lagi saya lupa ini sebetulnya akan diadakan pada saat Indonesia Week di Krakow ada cafe yang juga merupakan toko buku ini mereka akan mengadakan kami supply kopi ke mereka dan mereka akan memberikan gratis kopi setelah selfie di Bender Ina Week jadi mungkin mereka akan kaitkannya membeli kue dan nanti untuk kopi Indonesia-nya gratis seperti itu dan diskaun buku Indonesia selama Ina Week jadi ini salah satu kegiatan yang akan kami adakan pada saat Indonesia Week Agustus 23-28 bulan depan Bapak-Ibu sekalian tantangan yang kami hadapi dalam melakukan gastrodiplomasi di Polandia tentu saja karena Indonesia belum banyak dikenal di Polandia ini juga makanannya juga belum banyak dikenal jumlah wisatawan Polandia ke Indonesia hanya sekitar 40 ribu dari 38 juta penduduk jadi memang ini sangat kecil dan kami selalu berusaha untuk mendorong musatawan untuk datang ke Indonesia kami selalu mencoba meyakinkan mereka bahwa Indonesia tidak jauh karena kalau sudah ada metablog bahwa Indonesia jauh mereka akan memilih tempat lain yang lebih dekat untuk datang ke Indonesia dan otomatis konsekuensinya makanan Indonesia masih belum dikenal tantangan yang lain disini sejumlah bahan masakan tidak didapatkan di Polandia kita harus bawa biasanya kalau di Wisma kami selalu titip kalau ada yang datang kesini tidak titip bahan-bahan terutama bumbu-bumbu seperti misalnya daun salam kemudian kencur itu tidak ada disini apa apa namanya ada lagi yang anyway ada beberapa dan belum ada strategi nasionalist terasa sekali oleh kami ada national branding tidak ada bantuan fasilitas pemerintah yang saya maksudkan kami disini kami juga disini pemerintah penggiatan pemerintah kami selalu berusaha untuk membantu restoran yang ada di Indonesia restoran Indonesia yang ada di Polandia dalam rangka promosi mereka tetapi hanya sebatas itu karena kami tidak bisa membantu mereka dalam pengadaan bahan-bahan masakan misalnya pengadaan bahan-bahan training tidak bisa jadi kami memang ini yang strategi nasionalist yang belum ada next peluangnya sendiri sebetulnya sangat besar karena orang Polandia penikmat kuliner disini orang Polandia senang sekali makan keluar jadi mereka dan mereka terbuka sama terbuka dengan makanan-makanan asing jadi pada dasarnya mereka senang mencoba makanan asing bukan hanya mereka hanya ingin makanan Polandia dan cita rasa masa Indonesia mudah diterima oleh lidah orang Polandia saya bertemu beberapa orang Polandia yang senang makan maka malah ada yang makan salad dengan cabai rawit jadi memang mudah dan makanan Polandia juga oleh kita juga mirip-mirip jadi mereka kenceng juga bumbunya dan di Polandia income per kapitanya meningkat dalam beberapa tahun terakhir sehingga peluangnya orang untuk spend money untuk makan di luar itu lebih besar dan ini setelah COVID peluang berpergian menurut orang banyak yang berpikiran untuk apa seperti ini seliburan summer orang yang berpikir untuk berpergian itu biasanya hanya berpikir di dalam area sendiri jadi peluangnya kita bawa Indonesia ke Polandia pada saat sesudah COVID ini next tentu saja ini rekomendasi kami perlunya deko-dek susun nasional strategi yang komprehensif menjabarkan laka-laka pembentukan nasional branding gastronom di pulang Indonesia setelah membuat kebijakan pemberian fasilitas insentif edukasi serta outreach baik ke dalam secara nasional maupun keluar menjangkau seluruh masyarakat Indonesia di luar negeri mungkin itu saja Pak Moderator Pak Agus Pak Konjen terima kasih banyak atas perhatiannya atas undangannya salam gastronomi baik terima kasih Ibu Dubus Nining sangat menarik inspiratif bagaimana Polandia dan arti KBRI kita melakukan promosi secara terintegrasi itu mungkin memang salah satu yang bisa kita lakukan dalam berbagai promosi sekalian kita promosi perdagangan ada kulinernya promosi yang lain-lainnya kita juga diibatkan kuliner saya rasa itu menarik dan poin terakhir nanti saya rasa kita akan dengarkan juga dari para Dubus lainnya berkait rekomendasinya yaitu masalah perlunya national branding belum ada national strategy dan sebagainya tapi keuntungan Polandia adalah mempunyai restoran Indonesia walaupun cuma dua tapi at least ada restoran Indonesia dan disitulah yang merupakan mungkin juga kelebihan kita dengarkan nanti para Dubus lainnya bagaimana di negara-negara lainnya dan setelah itu kita bisa diskusi baik mungkin kami persilahkan sekarang kepada Bapak Dubus Christiato dari Duta Besar Kita untuk Duta Besar RI untuk Australia Merangka Vanuatu Bapak Dubus kami persilahkan mohon izin 10 menit Pak Dubus silahkan Pak Pak Dubus Pak Dubus Pak Dubus Pak Dubus apakah bisa dengar suara suara Pak Dubus belum terdengar oke silahkan Pak sudah bisa terdengar Pak Agus ya silahkan Pak Dubus oke saya ulang lagi secara cepat yang sehormati Ibu Dubus Nining Pak Dubus Jumala Pak Dubus Tata Pak Rektor Universitas Jember Pak Dr. Iwan Taruno Pak Agus Raktono dan juga yang sehormati sahabat saya Pak Agus Raktono selalu konsul Jenderal Republik Indonesia di Dubai Pak Indra Kataren Puponder IGE dan tentunya yang selantiasa saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta webinar pada sore hari ini yang mengangkat tema kuliner Nusantara dalam pastro bitumasi Indonesia yang mengangkat pengalaman para Duta Besar saya ingin menjampaikan pertama penghargaan yang tinggi dari saya dan teman-teman di KBRI atas inisiatif untuk menyelenggarakan webinar dengan tema gastro diperlukan ini dan saya ingin menyampaikan apresiasi saya juga kepada sembilan organisasi yang mendukung laksanaan webinar ini sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Rektor dan juga oleh Pak Agus Tari Hartono gastro tema gastro diplomasi ini tentunya sangat menarik dan sangat relevan sekali dengan pelaksanaan diplomasi Indonesia pertama karena pada umumnya pada umumnya gastronomi itu merupakan bentuk salah satu bentuk puncak keramah tamahan puncak keramah tamahan setiap bangsa nah dalam hal ini kalau kita melakukan diplomasi kalau tidak ramah yang namanya bukan diplomasi dan biasanya puncak keramah tamahan ini kita wujudkan dalam berbagai macam jamuan yang biasanya kita wujudkan dalam bentuk pada tataran yang paling tinggi kita dalam bentuk state blanket ada dalam bentuk working dinner ada dalam bentuk networking dinner dan tentunya dan dalam PTN ini saya ingin saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa hal ini sangat efektif gastro diplomasi sangat efektif dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia ada satu pandangan yang ingin saya sampaikan bahwa gastro diplomasi ini bisa efektif jika memenuhi paling tidak empat kriteria pertama apa yang kita sadikan harus universally delicious saya penggemar satu jenis makanan tertentu dari kampung saya enak sekali tapi saya tidak bisa paksakan bahwa semua orang akan menyukainya jadi syarat bahwa secara universal enak ini harus menjadi salah satu kriteria yang kedua karena ini merupakan salah satu tarian negatif tentunya harus unik harus mampu mencitrakan Indonesia saya penggemar steak tapi saya tidak akan search steak ketika saya akan melakukan jampuan bagi teman-teman Australia saya karena steak bukan sesuatu yang unik Indonesia yang ketiga harus indah juga penyajiannya sekali lagi saya contohkan saya hobi salah satu jenis makanan dari Jawa saya tidak usah sebut namanya enak sekali tapi saya tahu pasti bahwa itu akan sulit ditampilkan secara yang ketiga makanan yang kita sajikan harus mampu meningkatkan atau mempromosikan link budaya antara Indonesia dengan negara di mana kita ditempatkan misalnya ketika saya melakukan jamuan saya memang menyajikan makanan Indonesia tapi biasanya bagi mereka yang bisa minum saya menyajikan juga wine Australia sehingga ini bisa juga meningkatkan empati mereka pada Indonesia bahwa kita merupakan satu bangsa yang terbuka dan untuk memenuhi keempat aspek ini saya ingin memberikan kredit kepada Pak Guru Jumala ketika beliau itu menjadi kapus diklat karena beliau memberikan perhatian yang khusus dalam hal ini terkait dengan pelatihan para diploma Indonesia untuk dapat menyajikan makanan Indonesia secara baik dan diupayakan untuk dapat memenuhi empat kriteria itu oleh karena itu saya ingin mengapresiasi apa yang pernah dilakukan oleh Pak Guru Jumala ketika beliau menjadi kapus diklat di Kemlu nah sekarang saya mau bicara terkait kemudian apa-apa yang kita lakukan dalam rangka mempromosikan kuliner Indonesia bagi target audiens kita di Australia nah dalam hal ini mau tidak mau mitra terkuat kita adalah Dharma Wanita Persatuan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kanbera dan mereka Dharma Wanita itu punya link punya akses yang sangat luas terhadap kepada berbagai macam organisasi kemasrakatan yang ada di Australia ini dan sarana lain yang kita yang kita pakai adalah juga sebagaimana tadi dilakukan oleh Budu Besenining adalah melalui berbagai macam penyelenggaraan festival Indonesia yang setiap tahun kita lakukan boleh tadi sedikit maju tadi ketika ada gambar serabi tadi tolong nah ini teman-teman sekalian saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini serabi yang kita tampilkan kita ingin juga wajahnya cantik ya kan jadi cukup appetizing juga mampu menarik minat orang untuk makan tapi di satu sisi kita bisa katakan nah ini contoh kegiatan yang dilakukan oleh DWP kita kemudian next ini festival Indonesia dan setiap kita melakukan festival Indonesia daya tarik utama adalah makanan semua Bud makanan penuh semua Bud makanan penuh jadi kita tidak bisa pungkiri bagaimana efektifnya gastro diplomasi tersebut dan melalui makanan inilah mereka kemudian dapat mengenal Indonesia secara lebih baik kemudian resepsi diplomatik resepsi diplomatik Indonesia merupakan satu resepsi diplomatik yang paling banyak didatangi oleh para undangan biasanya kita tamu kita sekitar 500 sampai 600 orang dan komentar mereka satu kalau hadir di resepsi diplomatik Indonesia mereka selalu bilang makanannya enak nah ini resepsi diplomatik tahun kemarin yang dihadiri oleh orang nomor satu Australia Governor General dan bersama-sama dengan beliau saya melakukan pengerukan tukung saya tidak lagi menggunakan kata pemotongan tukung saya akan dimadir oleh Pak Ibra ini nah ini kita melakukan pengerukan tukung yang menandai selebrasi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia next mengenai peta gastro diplomasi Indonesia di Australia kita punya mitra yang sangat kuat yaitu paling tidak ada 140 restoran Indonesia yang tersebar di berbagai negara badian yang ada di Australia saya tidak sebut angkanya bisa kita lihat sendiri next nah ini satu gambaran restoran Indonesia yang di Sydney saya ingin sampaikan jumlahnya cukup banyak dan ini merupakan contoh restoran Indonesia di Sydney yang kategorinya fine dining yang saya bisa katakan memenuhi empat kriteria tadi secara universal enak penyajiannya indah kemudian unik Indonesia dan juga sedikit fusion karena juga mereka mengcombine dengan apa-apa yang ada di Australia next kemudian ini di Melbourne juga ini satu ada satu restoran yang namanya restoran makan ini merupakan salah satu restoran yang kategorinya fine dining juga di Indonesia ownernya ini adalah kakak Adik mereka adalah pemandang satu TV show yang namanya kitchen rule nah ini kalau kita mau ke sini tanpa bikin reservasi jangan harap kita bisa dapat tempat next kemudian ini gambaran restoran Indonesia yang ada di Perth next ini yang ada di Darwin teman-teman sekalian sama sebagaimana yang tadi sampaikan oleh buku pesnening ini adalah kampangan kumpul yang dihadapi oleh restoran-restoran Indonesia yang ada di berbagai negara kalau di ini di Indonesia memang ada kemanupan kita yang memang modal yang terbatas kemudian yang aspek yang kedua jaminan ketersediaan buku-buku kemudian ini yang penting ketika kita orang Australia mereka senang biasa menerapkan standar yang tinggi nah ini tantangan bagaimana restoran-restoran Indonesia yang di Australia itu mampu menerapkan suatu standar yang konsisten jadi jangan pertama enak besoknya lagi orang datang kok rasanya sudah lain nah ini merupakan tantangan dan saya kira dalam hal inilah maka biasanya kita sering melakukan interaksi kita menekankan aspek ini bahkan juga kita bersama-sama dengan mereka kita melakukan kegiatan pelatihan bersama peluang ke depan peluang ke depan saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya banyak sekali peluang-peluang untuk melakukan pelatihan di bidang SDM bagi para pelaku usaha Indonesia di bidang restoran khususnya makanan Indonesia agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang terkait di Australia dan kemudian ada peluang juga untuk menjamin stok ketersediaan bahan-bahan yang kita butuhkan nah mengenai ketersediaan ini peluang yang ada di Australia saya kaitkan dengan telah diberlakukannya Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement karena dengan adanya ini maka 99 produk Indonesia yang 100% hampir semuanya 100% produk Indonesia yang masuk ke Australia akan dikenakan bebas nah mudah-mudahan dengan ini akan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha Indonesia di bidang restoran ini untuk mendapatkan akses terhadap berbagai macam bahan-bahgu yang butuhkan nah ini merupakan peluang sekali lagi teman-teman sekalian saya ingin yakinkan gastro diplomasi telah terbuki menjadi sarana yang sangat efektif dalam diplomasi Indonesia apalagi kalau kita bisa memenuhi empat kriteria secara universal enak penampakannya indah unik karena kita mampu mewujudkan kekhasan Indonesia dan mampu menjadi link budaya Indonesia dengan negara dimana kita ditempatkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan salam gastronomi salam makan terima kasih assalamualaikum barahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dubes terima kasih sekali menarik sekali presentasinya Bapak Dubes memulai dari bagaimana gastronomi mulai dari yang formal akhirnya masuk kepada isunya dan ini yang menarik juga saya kaget 100 restoran ada di Indonesia ada di Australia dan ini adalah seratu yang juga ikut mendukung bagaimana KBRI Kandera bisa lebih aktif lagi mengembangkan gastro diplomasi ini tapi ada hal lain disini tadi yang Bapak menyampaikan bagaimana kita sudah ada kesepakatan CEPA tentunya ini adalah seratu peluang yang perlu kita dorong bersama inilah kelebihannya dengan CEPA ini kita bisa lagi mendapatkan beberapa misalnya tadi masalah training masalah bagaimana kerjasama asosiasi nah yang terpenting jaminan bumbu sama seperti Ibu Dugas ini yang tadi sampaikan masalah keterbatasan bumbu dan inilah kelemahan kita ini yang harus kita bisa pikirkan bersama bagaimana kita bisa menyuplai bumbu bagi berbagai restoran kita yang berada di mancanegara dan nah yang ini satu ada perbedaan bagaimana inovasi fusion ini menarik inovasi masakan Indonesia dengan masalah tempat dan ini mungkin bisa dikembangkan juga di beberapa perwakil lainnya terima kasih Pak Dubes atas presentasinya yang komprehensif mungkin kita bisa langsung masuk kepada presentasi panelis berikut Bapak Dubes Dr. Darman Shah Jumala Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Vienna Pak Dubes Dr. Darman Shah Jumala kami persilahkan 10 menit Pak waktunya silahkan Pak Dubes terima kasih Pak Agus saya mau share ini dulu aparan saya terima kasih Pak Agus judul dari presentasi saya ini dalam tempo 10 menit sudah bisa lihat paparan saya Pak siapa bisa Pak segeras judulnya gastro diplomasi dalam perspektif diplomasi kebudayaan sengaja saya pilih ini karena dalam presentasi saya nanti saya ingin melihat bagaimana strategi gastro diplomasi kita yang harus dibingkai atau diletakkan di dalam strategi diplomasi kebudayaan dalam konteks yang lebih luas jadi gastro diplomasi saya ingin lihat sebagai elemen dari diplomasi kebudayaan yang sekarang luas itu itu yang ingin saya bahas sebelum ke inti dari kaparan saya saya ingin sharing dulu gastro diplomasi itu secara konsep adalah upaya kita untuk meningkatkan nilai atau posisi kita standing kita melalui promosi makanan jadi secara normal begitu ini gastro diplomasi yang secara umum tetapi saya percaya masih ada definisi yang lebih luas yaitu terkait dengan machine branding and national identity karena kita bicara seperti yang saya sampaikan tadi saya akan membahas bagaimana gastro diplomasi itu as a part of cultural diplomacy yang selama ini sudah dilakukan oleh kedutaan-kedutaan di seluruh dunia terkait dengan diplomasi kebudayaan selalu kita mengacu kepada perlunya mempromosikan machine branding machine branding ini secara singkat kita sebut adalah upaya untuk meningkatkan reputasi negara reputasi negara contoh seperti Austria mereka ini meningkatkan machine brandingnya adalah sebagai negara the capital of classic music classic music itu nation branding dia ya Perancis kampungnya Dubes Dubes Tata ini Perancis membrandingkan dirinya itu sebagai pusat dari perguruan tinggi yang banyak membahas sejak dulu kesafat politik kota yang romantis dengan winenya itu reputasi yang dikenal selama ini Amerika Serikat begitu juga yaitu dia mengklaim dirinya sebagai champion of democracy and free will dan ini ternyata dibeli oleh dunia bahwa reputasi negara yang dalam konteks nation branding yaitu yaitu negara champion demokrasi negara adidaya begitu juga Jepang Jepang mengklaim dirinya sebagai negara yang maju tapi tetap memerihara nilai-nilai tradisional yang berdampingan dengan teknologi maju ini reputasi yaitu nation branding tapi ada hal lain yang perlu kita sandingkan dengan nation branding yaitu apabila kita kaitkan dengan diplomasi kebudayaan yang perlu kita sandingkan adalah dalam hal national identity sebenarnya national identity ini lebih luas daripada sekedar nation branding menurut definisi national identity itu adalah ciri khas the uniqueness dari karakter bangsa jadi penonjolan karakter bangsa itulah yang dihendaki oleh diplomasi kebudayaan sebenarnya jadi yang hendak kita proyeksikan ke luar negeri itu adalah karakter bangsa kita dalam konteks gastro-diplomasi yaitu mengandung tradisi yang khas budaya dan bahasa ini dalam konteks diplomasi kebudayaan secara luas yaitu memproyeksikan karakter bangsa kita ke dunia luar nah sejalan dengan definisi nation branding dan national identity kata gastro-diplomasi itu sendiri mestinya tidak hanya menyentuh reputasi negara itu sendiri tapi juga harus mempromosikan national identity yang terkait dengan tradisinya budayanya dan bahasa nah gastro-diplomasi itu erat sekali kaitannya dengan budaya makanya saya kaitkan dengan diplomasi kebudayaan nah membangun reputasi negara harus mencakup penonjolan karakter bangsa tadi jadi ketika kita mengadakan diplomasi kebudayaan diplomasi gastro-diplomasi yang kita harus tonjolkan adalah memproyeksikan karakter bangsa kita yang dikaitkan dengan urusan makanan tadi jadi apabila gastro-diplomasi itu dikaitkan diplomasi kebudayaan maka diplomasi itu harus diletakkan di dalam suatu narasi diplomasi kebudayaan yang baru kenapa saya bersebut yang baru karena selama ini yang saya alami 35 tahun kerja di Mlu dan di kedutaan banyak sekali promosi gastro-diplomasi Indonesia gastro-diplomasi Indonesia itu hanya menonjolkan keragaman budaya diplomasi kebudayaan ya diplomasi kebudayaan Indonesia itu sering sekali dan hampir sampai sekarang menonjolkan keragaman budaya ketika mempromosikan diplomasi kebudayaan menonjolkan keragaman budaya keindahan alam kecantikan seni budaya kelezatan makanan ini tiga hal yaitu diversity beauty and delicacy ini adalah hal yang sangat konvensional dan tradisional dari diplomasi kebudayaan jadi diplomasi kebudayaan konvensional itu adalah ini menonjolkan keagaman budaya keindahan alam kecantikan seni budaya dan kelezatan makanan yang saya sebut diversity beauty and delicacy tetapi kalau kita ingin lebih jauh mengembangkannya di dalam strategi makro politik pencitrakan Indonesia di luar negeri kita juga harus menggunakan atau menggunakan narasi besar di dalam diplomasi kebudayaan itu harus diperlukan narasi baru nah pertanyaannya apa narasi baru diplomasi kebudayaan Indonesia itu dalam pandangan saya narasi baru diplomasi kebudayaan adalah yaitu promosi yang juga harus mampu mencitrakan Indonesia yang mempunyai karakter yaitu Indonesia yang multicultural religius moderat toleran dan menghargai keberagaman ini saya kira penting untuk dinarasikan karena inilah karakter bangsa kita yang dikaitkan dengan diplomasi kebudayaan selanjutnya adalah jika narasi kebudayaan yang baru itu tadi go beyond the matter of the food itself we have to go beyond the matter of the food itself maka diplomasi kebudayaan yang baru itu harus mampu mencitrakan Indonesia yang multicultural moderat toleran dan sebagainya nah seturut dengan definisi narasi baru diplomasi kebudayaan apabila kita sepakat bahwa gastro diplomasi itu adalah bagian dari diplomasi kebudayaan maka gastro diplomasi juga harus menunjukkan selain menunjukkan aspek keindahan seni memasak dan kelezatan masakan juga harus memunculkan aspek kesejarahannya filosofi dan kebudayaan kuliner Indonesia ini yang namanya go beyond the food itself jadi setiap makanan punya aspek sejarahnya setiap makanan punya filosofi dan aspek latar belakang kebudayaannya ini yang saya maksud go beyond the food itself the story of the food itself go beyond nah go beyond lainnya adalah ketika kita mengadakan gastro diplomasi strategi yang harus kita menonjolkan adalah menonjolkan nilai budaya yang sesuai dengan diplomasi kebudayaan tadi yaitu tunjukkan bahwa Indonesia ini multi-kultural modern toleran dan menghargai keberagaman tengah suasana dunia yang banyak sekali konflik etnik ras suku agama ini perlu ditonjolkan karena inilah karakter budaya kita yang modern toleran dan menghargai keberagaman sehingga kita tetap putuh sebagai bangsa dan inilah yang dimaksud dengan narasi baru diplomasi kebudayaan ini harus kita narasikan harus diomongin harus dihaluh-halukan di dalam setiap event contohnya begini kalau kita mengadakan kameran makanan dengan menggunakan jasa baik ibu-ibu darma wanita biasanya kita hanya menikmati makanan tamu-tamu menikmati keindahan cara penyajian menghargai mengapresi rasanya delikasinya and the beauty of the how to serve the art of servingnya tapi apakah itu cukup dalam pandangan saya belum cukup we have to go beyond the food itself yaitu menonjolkan nilai-nilai budaya yang multikultural aspek sejarahnya filosofi dan kebudayaannya sekarang menjadi pertanyaan bagaimana kita menerasikannya saya ambil contoh saja kalau kita mengadakan suatu acara seperti di Basagustus resepsi diplomatik dan mengadakan jamuan makan di Wisma kita kan biasanya makan saja atau banyak sekali yang tidak meluangkan waktu untuk membuat narasi atau berhalu-halu di dalam penjelasannya atau di dalam pidato nah ini harus dinarasikan aspek kesejarahan filosofi kebudayaan bahwa kita adalah bangsa yang moderat toleran dan menghargai keberagaman saya ambil contoh hampir di setiap resepsi selalu muncul dua kuliner ini nah ini dia nasi tumpeng dan gaduh-gaduh hampir setiap acara saya yakin perwakilan ada tetapi biasanya di dalam resepsi pidato senior-senior kita dulu yang saya alami selama 35 tahun adalah mengadakan acara kemudian memotong tumpeng sekarang dikerup saya juga baru tahu terima kasih tetapi tidak meluangkan waktu untuk menjelaskan makna tumpeng bahwa tumpeng ini adalah secara simbolik untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius mampu menjaga kerukunan dalam keberagaman lihat saja bentuknya ini harus dinarasikan kepada tamu pada teman-teman kita bentuknya kerucut ini adalah persembahan atau kata kalian doa doa kalau tidak dibentuk runcing begini maksudnya ini menuju ke langit ke heaven artinya secara simbolik doa kita rasa sepuluh kita kita sampaikan secara transidental ke atas yaitu Tuhan Maha Pencipta nah disini kan ada aspek sejarahnya aspek kebudayaannya kemudian ada semacam the variety of Indonesian cuisine surrounding the tumpeng itself ini adalah menunjukkan keberagaman Indonesia keberagaman Indonesia kita narasikan bahwa keberagaman itu adalah sirihas bangsa Indonesia yang religius yang menyampaikan doa persembahan kepada Tuhan yang di atas nah ini aspek sejarahan gastro diplomasi Indonesia seperti inilah yang saya bayangkan perlu dinarasikan perlu diomongin jangan cuma dinikmati saja tapi diomongin dinarasikan baik tertulis baik secara disan maupun melalui video-video bahwa ada aspek kesejarahannya begitu juga gado-gado gado-gado ini sebenarnya ada filsafat ada aspek kebudayaannya yaitu it is also the variety of the mixture of vegetables nah kalau kita hanya menikmati gado-gado ini dengan saus kacang yang enak apa saja bisa masuk masakan sayuran Eropa bisa masuk even masakan sayur tradisional seperti keniktir aja bisa masuk genjer aja bisa masuk tetapi kalau sudah dikasih saus kacang semua jadi enak dia mixture dia gado-gado inilah dia campur baur inilah namanya diplomasi kebudayaan yang go beyond the food itself artinya gado-gado yang beragam ini kalau dicampur dengan saus dia akan memberikan kelezatan Indonesia yang beragam itu akan memberikan kelezatan kenikmatan dalam persahabatan nah disini yang perlu dinarasikan jadi citra yang hendak dibangun dari gado-gado sebagai contoh adalah campuran dari gado-gado itu mencerminkan bangsa Indonesia yang tetap bersatu di dalam satu plin di dalam satu piring dalam satu negara justru ketika banyak negara yang terpecah belah ini lebih makropolitik tapi karena Indonesia ini memiliki ideologi pemersatu yaitu Pancasila ya gado-gado tetap enak multikultural tetap indah menghargai keberagaman menjadi keharusan menjadi keniscayaan bangsa Indonesia yang tercermin dari campur baurnya gado-gado tadi nah inilah yang saya maksud ketika kita mengadakan gastro diplomasi we have to go beyond the food itself apa it's beyondnya yaitu mencitrakan karakter bangsa yang sesuai dengan karakter kita yang moderat dan menghargai keberagaman nah terkait dengan beberapa pertanyaan di dalam Thor yang disampaikan oleh Panitia kita beberapa bulan yang lalu mengandakan sedikit ya katakanlah riset survei kecil-kecilan kepada stakeholders disini kenapa tidak ada restoran Indonesia di Austria saya secara bercanda sampaikan bahwa the most famous and the most delicious Indonesian restaurant in Austria is Indonesian ambassador's resident hanya di rumah double saja bisa menikmati makanan yang enak dan lezat karena memang ibu darma wanitanya kumpulnya disana kalau masak jadi ada beberapa hal yang menjadi kita menjaring apa saja sih permasalahan yang dihadapi sampai sekarang belum ada Indonesia makasakan Indonesia yang pertama adalah sedikitnya jumlah diaspora ini yang kita tangkap dari beberapa stakeholders minimalnya jumlah diaspora di Eropa saya sebenarnya punya argumentasi sendiri ketika mereka menyampaikan ini beberapa staff kita di sosial budaya menyampaikan ini sebab Thailand itu diasporanya gak banyak-banyak amat dibanding Indonesia tetapi kok bisa gitu kok bisa di seluruh dunia dia punya begitu juga Vietnam kalau Vietnam di Polandia fine Bu Ning sangat tahu Bu Bus Ni Ning tahu banget Vietnam banyak sekali di sana dan punya restoran juga dia Rongfang ya Bu Ni Ning ya restorannya Rongfang namanya nah jadi beragamnya jenis kuliner Indonesia ini terlalu banyak jadi susah kita mencari ikonik food Indonesia itu sulit terlalu banyak tetapi yang saya dengar pada saat kabinet Pak Jokowi tahun lalu yang pertama Indonesia ingin mengangkat ikonik food Indonesian food itu yang ikonik itu adalah soto tapi saya gak tahu gimana tindak lanjutnya ya soto itu dijadikan semacam ikonik sebagai tom yum lah kalau untuk Thailand atau wopo kalau untuk Vietnam nah kita soto karena hampir Sabang Marokin punya food soto semua saya gak tahu saya kira itu strategi bagus tapi saya belum tahu tindak lanjut dari strategi nasional untuk mengangkat soto sebagai ikonik Indonesian food di dalam promosi gastro diplomasi di luar negeri proses memasak Indonesia kompleks menyulitkan bisnis kuliner di luar negeri ini masalah bumbu-bumbu tadi yang disebut buning sama Pak Kris memang agak sulit sih walaupun sudah ada bungu Indonesia tetapi tetap saja kurang cukup mereka tidak punya kunci mereka tidak punya yang namanya kapulaga susah sekali mencarinya nah yang mudah-mudah seperti itu menjadi hambatan bagi orang Indonesia yang tinggal di Austria untuk membuat restoran Indonesia nah ini saya peroleh yang keempat ini saya peroleh dari maestro gastro diplomasi Indonesia yaitu Pak William Wongso waktu beliau berkunjung ke sini beliau mengatakan bahwa tampilan masakan tradisional Indonesia itu kurang fancy dominan warna gelap karena kita suka dengan kecap kita suka dengan gula merah jadi dominan warna gelap tapi Alhamdulillah ini bisa disiasati dengan tampilan fine dining saya suka sekali melihat foto-foto yang disampaikan oleh Lubus Chris bahwa dengan fusion dengan fine dining masakan Indonesia bisa memiliki tampilan yang lebih fancy nah ini yang terakhir kecenderungan diaspora Indonesia di Austria ini kebanyakan adalah staff PBB mereka adalah pegawai menengah atas di PBB dan organisasi dan organisasi internasional mereka banyak kemudian pelajar dan mahasiswa mereka banyak selebihnya yang terbanyak adalah masyarakat Indonesia yang umumnya ibu rumah tangga jadi sense of interplanershipnya sangat kurang ini yang menjadi salah satu temuan kita bahwa kenapa tidak ada di Austria ini restoran Indonesia slide terakhir sampai saat ini memang belum ada restoran di Indonesia walaupun restoran Asia banyak sekali utama Thailand sama Vietnam walaupun ada toko sederhana yang menjual produk makanan olahan tapi olahan ya sudah dalam bentuk paketan tetapi tidak dalam hal lengkap bumbu-bumbu Indonesia nah di dalam kegiatannya sendiri saya tidak perlu menyampaikan daftarnya tetapi biasanya kita sampaikan dalam promosi gastronomi Indonesia itu kita sampaikan di resepsi diplomatik setiap tahun tahun lalu ada kita adakan Indonesian Food Festival di PBB sengaja kita pilih PBB karena disitu adalah tempat berkumpulnya manusia seluruh dunia dan juga mengadakan Indonesian Food Festival di Hotel Bristol dan berbagai acara lainnya tapi the very important point of the event adalah semua event itu kita kemas dengan narasi yang mempromosikan national identity Indonesia yang saya sebut sebagai go beyond the food itself bukan hanya foodnya saja tetapi ada narasi baru terhadap gastro diplomasi Indonesia apa itu memproyeksikan citra bangsa Indonesia yang moderat yang toleran yang menghargai keberagaman sedemikian sehingga negara akreditasi akan menganggap Indonesia sebagai teman baik karena kita bisa berteman dengan siapa saja karena kita toleran karena kita moderat dan kita menghargai keberagaman itu adalah mesej dari narasi baru gastro diplomasi Indonesia saya kira cukup itu Pak Agus terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dubes cumalah menarik Pak Dubes dari angle yang berbeda jadi Bapak mengatakan apa yang sudah disampaikan oleh dua pandan lainnya Ibu Dubes Nining dan Pak Dubes Kris Bapak masuk kepada suatu presentasi dari angle bagaimana gastro diplomasi dan diplomasi kebudayaan kemudian Bapak mencoba masuk ke narasinya gastro diplomasi saya setuju Pak itu penting Pak bagaimana kita secara itu aspeknya banyak filosofi kemudian psikologinya nah ini menarik agar kenapa jadi kita itu memamerkan sesuatu mempromosikan sesuatu juga tahu kepada siapa yang kita ingin sampaikan dan poin terakhir yang Bapak sampaikan tadi adalah bagaimana untuk promosi ini istilahnya citra bangsa kita memperkenal Indonesia yang beraneka budaya keberagaman toleransi menghargai keberagaman dan ini ditampilkan dari bentuk makanan contoh tadi yang jelas sekali Bapak cintakan tumpeng dan satu lagi ada gadu-gadu saya yakin ini bersertakan juga ada dari unitas cember dan ada garstrut diplomasi dan mahasiswa ini akan memberikan masukan yang luar biasa yang selama ini kan kita tadi ini lengkap saya rasa sangat lengkap sekali jadi dari promosi Ibu Dubes Nining Pak Dubes Kris dan Bapak jadi sangat lengkap memberikan gambaran sore hari ini baik saya sekarang kembali kepada panelis yang keempat yaitu Bapak Dubes Armanata Kristiawan Nasir atau Pak Dubes Tata Pak Dubes waktu kami persilahkan waktu Bapak 10 menit silahkan Pak Dubes Tata selamat sore Mas Agus Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bapak Ibu Senang sekali dapat ikut serta dalam acara ini dan untuk bicara setelah Pak Dubes Jumala dan Pak Dubes Kris yang merupakan Dubes senior yang sangat banyak pengalaman akan sangat sulit dan kedua Dubes ini merupakan mentor kami karena di masa karir kami beliau ini merupakan langsung pimpinan kami saat itu dan tentunya saya juga dengan Ibu Dubes Nining yang selalu terbuka dan tetap di luar biasa sehingga memang sulit untuk bisa menyaingi yang telah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya namun yang kami bisa sampaikan adalah bahwa berbagai strategi langkah dan kegiatan kreatif yang dilakukan oleh KBRI kita di baik itu di Warsaw di Canberra maupun di Wina itu sangat mirip dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan juga di Paris memang ini adalah ciri khas gastro diplomasi Indonesia yang banyak dilakukan oleh berbagai perwakilan nah yang saya ingin tunjolkan di sini adalah dari sisi lain moderator Bapak-Bapak Ibu-Ibu bahwa tujuan dari tadi sudah juga disampaikan sedikit oleh Pak Dubes Jumala bahwa tujuan akhir dari gastro diplomasi ini adalah branding dan cultural branding Indonesia cultural standing Indonesia dan ujung-ujungnya kita melakukan gastro diplomasi bukan hanya untuk memperkenalkan kultur dan budaya Indonesia tapi harus ada aspek ekonominya yaitu pada akhirnya harus bisa menarik baik itu wisatawan baik itu investasi baik itu trade yang meningkat antara Indonesia dan berbagai negara sahabatnya nah dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan tiga hal tiga hal yang semoga tidak terlalu panjang karena mungkin sudah banyak yang diulas oleh pembicara sebelumnya sehingga jangan sampai overlapping pertama yang perlu saya tekankan bahwa keberhasilan gastro diplomasi dari pengalaman beberapa negara memerlukan suatu strategi nasional dan target yang jelas itu menjadi sangat penting selain itu juga perlu adanya concerted dan sustained campaign dan dengan kolaborasi yang kuat antara semua stakeholder ini juga menjadi kunci slide berikutnya itu juga menjadi kunci nah disinilah kalau kita lihat tadi Pak Jumala mengangkat mengenai gastro diplomasi Thailand mereka itu sangat jelas dan strategi nasionalnya sangat clear dalam yang saat membawakan global Thai yang menjadi ini strategi gastro diplomasinya mereka menjadi rujukan banyak negara nah disini salah satu tujuan dari strategi gastro diplomasi Thailand adalah untuk memperbanyak jumlah restoran di luar negeri jadi saat mereka meluncurkan gastro diplomasinya pada tahun 2002 itu mereka ada sekitar 5.500 restoran di seluruh dunia dalam waktu 3 tahun mereka bisa menambah jumlah restorannya menjadi 8.000 sekitar 8.000 restoran nah ini tentunya adanya strategi nasional dan juga target-target yang jelas nah kenapa kenapa jumlah restoran itu sangat penting karena kalau kita tadi disampaikan beda dengan Australia yang ada 140 restoran tapi kalau tadi disampaikan oleh Pak Jumala di Wina tidak ada restoran Indonesia sehingga praktis gastro diplomasi hanya dilakukan oleh mungkin KBRI dan masyarakat diaspora yang ada disitu dan itu tidak sustainable contohnya ini yang juga kita alamin di Perancis kita mengadakan satu acara mereka suka dengan makanannya dengan masakannya mereka bertanya dimana saya bisa membeli bumbu-bumbunya atau saya bisa mencoba makanan ini nah kadang-kadang tidak ada restoran dan tidak ada sulit untuk mendapatkan bumbu-bumbunya nah ini adalah tantangan contohkan saja di Perancis ini sekarang di Paris ya di Paris sendiri ada sekitar 87 restoran Thailand dan di sedangkan restoran Indonesia ada hanya sekitar 5 nah sejak adanya di confinement sejak mulanya dibuka orang banyak gastro diplomasi terus berlangsung untuk masakan Thailand kita hanya ada 5 restoran dan sedangkan KBRT tidak bisa melaksanakan acara-acara karena masih ada larangan untuk mengumpulkan lebih dari 10 orang di dalam tempat publik nah sehingga tentu otomatis Thailand memiliki advantage tersendiri jadi jumlah restoran yang banyak itu tentunya membantu kampanye branding yang sustainable yang bisa terus berjalan tanpa harus diadakannya kegiatan-kegiatan khusus terkait gastro diplomasi nah oleh karena itu tadi juga Pak Jumala menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sebenarnya memiliki modal yang kuat untuk menjalankan gastro diplomasi yang efektif dengan kekayaan budaya kita dengan kekayaan berbagai macakan kuzin kita namun memang yang kita perlu dorong sekarang adalah adanya suatu strategi nasional dan target gastronomi nasional mungkin itu yang pertama yang kedua yang ingin saya share adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan gastro diplomasi di Perancis nah Perancis ini tadi disampaikan oleh Pak kalau tidak salah Pak Jumala yang dikenal dikenal sebagai negara yang mengakui mereka sangat memiliki universitas politik yang sangat terkenal dan juga bangga dengan kotanya negara sebagai kota cinta namun juga satu lagi Pak Jumala Perancis itu masyarakatnya merasa bahwa gastronomi itu mereka yang nomor satu di dunia mereka yang mengasal-usul gastronomi di dunia itu adalah dari Perancis nah mereka French food culture itu sangat kuat dan sehingga ini memberikan peluang yang sangat besar untuk kita melakukan branding Indonesia melalui culinary heritage di Perancis bagi orang Perancis itu membahas makanan itu merupakan satu deep conversation yang mereka selalu senang lakukan mereka sebagai contoh kalau mereka melihat kalau ada orang pulang dari liburan dari luar negeri yang mereka tanya pertama bukan seberapa cantiknya kota itu atau negara itu tapi makanannya seperti apa rasa makanannya seperti apa jadi mereka sangat in touch sama masalah makanan dan yang selain itu juga kalau kita tahu bahwa grading atau mengidentifikasi gastronomi terbaik dunia itu